Bumi Pertiwi Hati Dewi tergerak untuk menyelamatkan Bumi Pertiwi. Dia ingin turun ke bumi untuk memperbaikinya, kemudian memohon kepada dewa suaminya. Sang Dewi turun ke bumi terlahir menjadi anak dari seorang raja dan ratu. Waktu terus berjalan hingga akhirnya Sang Dewi menjadi doasa bernama Dewi Sei. Di lingkungan kerajaan beliau sangat suka bercocok tanam. Putri tersebut sangat mencintai alam, tumbuhan, dan binatang jatuh hati padanya. Apal yang ditanam selalu tumbuh subur. Lalu dia mengajarkan kepada rakyat cara bertanam. Hasil bercocok tanam sangat melimpal hingga bisa memberi makan seluruh kerajaan. Kisah ini mengatakan tugas Dewi itu turun ke bumi adalah untuk mengajarkan manusia cara bercocok tanam. Putri Sri sangat bahagia melihat kemakmuran rakyatnya dan alam semakin baik. Akan tetapi sosok raksasa tidak suka akak keadaan ini, dia merusak sawah rakyat. Raksasa merah dan pasukannya selalu mengganggu usaha putri untuk menjaga keseimbangan alam. Alam yang mulai pulih hancur lagi. Tetapi pangeran, yang merupakan kakak kandung dari putri, tidak tinggal diam. Dia memimpin pasukannya untuk melawan raksasa merah. Raksasa merah kewalahan dengan serangan dari pangeran dan bala tentaranya. Raksasa meniapkan sihir untuk menjebak pangeran. Malang nasib pangeran, pangeran terjebak terpojok serangan raksasa. Pangeran terjebak menjadi ular pipa. Putri Sri merasa sedih mengetahui hal itu. Dia pergi ke hutan menemukan kakaknya. Raksasa marah dikutuk sihir menjadi babi hutang yang pasukannya menjadi tikus. Pangeran yang menjadi ular piton menuntut balas kepat raksasa yang menjadi babi serta pasukannya tikus. Putri Sri hanya memohon pasrah, berdua memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Tubuh sang putri bercahaya dan seketika menyebarkan cahaya ke penjuru dunia. Seketika padi tumbuh dan berbuah sangat lebat dan tubuh sang putri menghilang bersamaan dengan pancaran sinang. Para rakyat sangat bersyukur dan bahagia, serta terima kasih atas jasa dan pengorbanan dari sang putri Sri. Hingga para rakyat menyebut sang putri sebagai Dewi Sri Dewi Kesuburan. Pada waktu tertentu para petani melakukan ritual syukuran atas jasa dari Beisri dan memohon panen berlimpah. Terima kasih telah menonton!